Bismillahirrahmanirrahim Tapi saya sudah menyampaikan kajian ini Tolong dibuka nanti di Youtube Judulnya adalah Meningkap Rahasia Bangsa Alam Alam Gaib Ya, disitu saya menceritakan tentang jin Saya menceritakan tentang setan Dan saya menyebutkan sedikit banyak informasi tentang alam malaikat Nah, tolong ingat baik-baik Kata Rasulullah SAW Ketika seorang hamba keluar dari rumah Dia baca Bismillahirrahmanirrahim Tawakkaltu Allah La hawla wa la quwata illa billah Dia baca Malaikat Muakibat Dan ini dalam Al-Quran juga Allah sebutkan Muakibat turun dari langit Muakibat ini adalah malaikat penjaga Yang nanti akan turun Tepat di depannya Turun tepat di belakangnya Dia dikawal Bak Al-Gojo, Al-Gojo, Bodigat, Bodigat Ketika seorang hamba berjalan Maka malaikat itu di depan duluan Dan juga di belakang Kalau ada orang Kan ada orang-orang yang ingin hipnotis itu kan Kadang-kadang main tepuk saja langsung kan Orang yang insyaAllah ta'ala Baca doa ketika dia keluar Hipnotis orang ini Tidak akan mempan Datang dari depan Sihir Tidak akan mempan Ada yang mengirim santet Teluh guna-guna Dukun mengirimkan sesuatu yang jahat Kepadanya Tidak akan tembus Kenapa? Ada malaikat di depan Dan ada malaikat di belakang Disebut dengan Muakibat Berarti ini bentuk Perlindungan Allah untuknya Sampai kapan? Sampai dia pulang Sampai dia pulang Dia pulang Apalagi masuk ke dalam hutan Dia baca lagi doa yang lain Datang lagi perlindungan bentuk yang lain Masuk dia ke pasar Bukankah pasar salah satu markas Di antara markas-markas setan? Dia masuk pasar Dia baca lagi doa Berlapis-lapis perlindungan Allah untuknya Tapi semua perlindungan itu Akan Allah cabut Sehingga dia menjadi bebas dari serangan Ketika sang hamba ini bermaksian Ketika dia melihat Ada paha yang putih bersih Terbuka Dia rancaknya lain Putih yang mengkili Rancak kami Sudah ya? Ini bahasa Minang semua ini Mulusnya lagi Putihnya lagi Kapan lagi nanti selesai dengan istighfar Lihat dulu sekarang Lihat dulu sekarang Sudah Para malaikat ini pun berterbangan Naik kembali Ditinggalnya Hamba ini menjadi terbuka untuk diserang Maksiat kitalah yang menjadikan Allah mencabut perlindungannya kepada kita Makanya saya katakan tadi disini Jangan sampai yang wajib-wajib ditinggalkan Malah kita kerjakan Allah akan cabut perlindungannya dari kita Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya